Nah, pada slide ini yaitu apa itu UI UX? UI merupakan user interface mengacu pada elemen visual dan interaktif yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan produk atau layanan digital. Ini mencakup segala hal mulai dari tata letak, halaman web hingga icon, tombol, dan warna yang digunakan. Sementara itu, UX atau user experience adalah pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan digital. Ini mencakup aspek seperti kegunaan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna selama menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, ada perbedaan antara UI dan UX. Perbedaan mendasar antara UI dan UX adalah bahwa UI berkaitan dengan aspek visual dan interaktif dari produk, sementara UX berkaitan dengan pengalaman keseluruhan pengguna dengan produk tersebut. UI fokus pada ekstetika dan kegunaan elemen-elemen antarmuka, sementara UX melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan. Slide selanjutnya, yaitu mengapa UI, UX sangat penting? Terdapat empat poin utama yang menyongsong poin UI, UX itu penting. Yang pertama, yaitu satu peningkatan pengalaman pengguna, yaitu UI, UX yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan dengan membuat produk yang lebih mudah digunakan, intuitif, dan menyenangkan. Ketika pengguna merasa nyaman dan puas dengan pengalaman menggunakan suatu produk, mereka lebih cenderung untuk kembali menggunakan produk tersebut di masa depan. Poin yang kedua, yaitu peningkatan retensi pengguna. Itu merupakan desain UI, UX yang baik dapat membantu meningkatkan retensi pengguna dengan menciptakan pengalaman yang memuaskan dan memikat. Pengguna yang merasa terhubung dengan produk secara emosional dan memiliki pengalaman yang positif akan lebih cenderung untuk tetap menggunakan produk tersebut dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Poin yang ketiga, yaitu penyesuaian dengan kebutuhan pengguna. UI, UX yang baik memperhatikan kebutuhan dan preferensi pengguna. Dengan memahami siapa target pengguna, produk, dan apa yang mereka butuhkan, desain UI, UX dapat disesuaikan untuk memenuhi ekspetasi dan memecahkan masalah pengguna dengan lebih baik. Ini membantu menciptakan produk yang lebih relevan dan bermanfaat pada pengguna. Poin yang terakhir, yaitu peningkatan kinerja bisnis. Yaitu desain UI, UX yang baik tidak hanya bertampak pada pengalaman pengguna, tetapi juga bertampak pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Produk dengan UI, UX yang baik cenderung memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi, pejualan yang lebih baik, dan loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Selain itu, penghematan biaya juga bisa terjadi karena penggunaan akan mengalami lebih sedikit kesalahan, mengurangi kebutuhan untuk dukungan pelanggan atau pembaruan yang seiring. Next. Nah, slide ini yaitu mengenai keuntungan UI, UX yang baik. Terdapat tiga poin, yaitu yang pertama, meningkatkan keterlibatan pengguna, yaitu desain UI, UX yang baik dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dengan produk. Pengguna akan lebih cenderung berinteraksi lebih lama dengan produk yang menawarkan pengalaman yang menyenangkan dan intuitif. Poin yang kedua, meningkatkan retensi pengguna, yaitu pengalaman pengguna yang positif membuat pengguna lebih cenderung untuk kembali menggunakan produk tersebut di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan retensi pengguna dan mengurangi tingkat churn atau pengguna meninggalkan produk. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna, yaitu UI, UX yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan produk, yang pada gilirannya dapat membantu memperkuat hubungan pengguna dengan merek dan mendorong rekomendasi yang positif. Slide selanjutnya, yaitu mengenai tantangan dalam menerapkan UI dan UX. Terdapat tiga poin utama, yang pertama, keterbatasan sumber daya. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan UI, UX adalah keterbatasan sumber daya, baik itu waktu, uang, atau keahlian. Pengembang sering harus bekerja dengan anggaran yang terbatas atau tengah waktu yang ketat untuk menghasilkan desain yang efektif. Yang kedua, memahami kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan pengguna dengan baik adalah tantangan lain. Ini melibatkan penelitian yang mendalam tentang demografi pengguna, preferensi, dan perilaku mereka, serta kemampuan untuk merespon perubahan dalam kebutuhan dan preferensi pengguna. Poin yang ketiga, yaitu perubahan tren dan teknologi. Industri UI, UX terus berkembang dengan cepat, dan perubahan tren dan teknologi baru dapat menjadi tantangan bagi pengembang untuk tetap relevan dan inovatif. Pengembang harus tetap up to date dengan perkembangan terbaru dan siap untuk menyesuaikan desain mereka sesuai kebutuhan. Slide selanjutnya, yaitu mengenai strategi untuk meningkatkan UI, UX. Terdapat tiga poin. Yang pertama, yaitu pengujian pengguna atau user testing. Pada poin ini, pengujian pengguna adalah proses penting dalam pengembangan UI, UX yang melibatkan pengujian produk dengan kelompok pengguna potensial untuk mengidentifikasi masalah dan menyempurnakan desain sebelum diluncurkan secara ruas. Dan yang kedua, yaitu desain berbasis data atau data driven design, yaitu menerapkan pendekatan desain berbasis data memungkinkan pengembang untuk membuat keputusan desain yang didukung oleh data pengguna yang relevan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi desain. Dan yang ketiga, yaitu berfokus pada pengguna atau user center design, yaitu pendekatan berfokus pada pengguna menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam proses desain. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, tujuan, dan tantangan pengguna, serta berusaha untuk menciptakan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kita beralih pada sudi kasus. Ini dapat kita lihat bahwa ada website Apple, yang ini UI UX-nya dapat kita bilang sangat sukses. Dan ini dikarenakan dari tiga poin ini. Yang pertama, yaitu peningkatan dalam tingkat konversi. Itu apa? Yaitu produk tersebut mungkin berhasil meningkatkan jumlah pengguna yang melakukan tindakan tertentu, seperti pembelian produk, berlangganan layanan, atau mengisi formulir karena pengguna merasa nyaman dan mudah untuk berinteraksi dengan antarmuka produk. Dan yang kedua, yaitu retensi pengguna yang tinggi. Produk ini mungkin berhasil mempertahankan pengguna yang sudah ada dengan menghadirkan fitur-fitur yang menambahkan pengalaman pengguna yang memikat dan bernilai tinggi, sehingga pengguna terdorong untuk terus menggunakan produk tersebut secara berulang. Poin yang ketiga, yaitu pertumbuhan signifikan dalam basis pengguna, yaitu implementasi desain UIUX yang kuat mungkin telah membantu produk Apple ini untuk menarik basis pengguna baru dengan memberikan pengalaman pengguna yang menarik dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya kita akan memulai sesi Q&A atau pertanyaan dan diskusi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya pada webinar kali ini, bisa disampaikan. Saya tunggu sekitar 15 menit. Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya. Terima kasih. 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 selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Prihan Dini yaitu permisi kak aku izin bertanya kira-kira sebagai seorang UI UX designer apa aja sih hal-hal atau value yang bisa kita berikan ke sesama tim developer atau perusahaan karena jujur aja dengan saat ini aku belajar di program di IT skill UI UX itu sering dianggap yang paling gak penting dibandingkan dengan skill coding makasih oke jadi menurut saya sebagai seorang UI UX designer anda dapat memberikan nilai-nilai berikut kepada tim pengembang atau perusahaan agar skill UI UX itu dapat berpotensi besar kepada produk yang kita gunakan dan dapat menyaingi skill coding karena itu saya anggap skill coding dan skill UI UX itu harus berjalan secara beriringan karena untuk menciptakan aplikasi yang baik tentunya kita juga memerlukan tampilan UI UX yang baik yaitu nilai-nilai yang mungkin harus kita gunakan yang pertama yang pertama yaitu pemahaman pengguna dan yang kedua itu mungkin desain pengalaman pengguna yang intuitif dan yang ketiga keterlibatan penggunanya dan yang keempat mengoptimalisasi kinerja dan yang kelima konsistensi visual dan fungsional dan yang keenam kolaborasi tim yang efektif dan yang ketujuh menganalisis data dan umpan balik pengguna dari produk yang kita yang kita buat yang kedelapan yaitu memahami trend dan inovasi dan yang kesembilan memahami prinsip-prinsip desain yang memuaskan dan yang kepuluh menghargai diversitas pengguna nah dengan membawa nilai-nilai ini dapat dimungkinkan aplikasi yang kita buat itu dapat dapat menghasilkan sebuah UI UX dan tampilan aplikasi yang sangat baik begitu mungkin ada pertanyaan lagi untuk teman-teman dan terima kasih terima kasih saya akan menjawab pertanyaan dari Nuril Sabrina yaitu bagaimana UI UX dapat memengaruhi keseluruhan kinerja bisnis sebuah perusahaan terutama dalam hal pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yaitu UI UX yang baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan tentunya juga profitabilitas perusahaan melalui beberapa cara yaitu dengan meningkatkan konversi memperluas bangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan UI UX tentunya dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya yang lebih efektif sebaliknya desain yang buruk dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan bahkan menyebabkan kerugian finansial karena tingkat penggunaan yang rendah dan tingkat jurn yang tinggi selanjutnya selanjutnya pertanyaan dari Yasmin Nuria yaitu permisi Kak Pramita terima kasih atas penjelasannya izin bertanya bagaimana pentingnya UI UX dalam menciptakan di diferensiasi produk di pasar yang kompetitif nah ini menurut saya dalam pasar yang kompetitif pengguna memiliki banyak pilihan produk dengan fitur yang serupa disinilai desain UI UX yang baik dapat menjadi diferensiator utama produk dengan UI UX yang intuitif menarik dan memuaskan dapat menarik perhatian pengguna dan menciptakan pengalaman yang berkesan tentunya juga dapat membedakan produk dari pesainya seperti itu apakah sudah terjawab Nuril dan Yasmin? dan mungkin ada yang ingin bertanya lagi baik baik jika tidak ada yang bertanya lagi saya akhiri terima kasih kepada kalian semua peserta webinar hari ini atas partisipasinya yang sangat aktif kehadiran dan kontribusi kalian semua membuat acara webinar ini menjadi lebih bermakna dan berarti semoga informasi yang saya sampaikan di hari ini dapat bermanfaat dan memberikan manfaat bagi kita semua mari terus belajar bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh